Nah, saya sudah mengingatkan dia sebagai teman gitu ya 20 tahun saya berteman sama Yusuf Mansur itu Sebagai teman saya mengingatkan, kalau ada narasi harus dijawab dengan narasi Dia diem aja, gak mau menanggapi itu Tapi tetap membuat kasus-kasus terus gitu ya Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Salit Alwalid Seperti yang sudah pernah saya bilang sebelumnya bahwa Insya Allah saya akan terus mengangkat video ini gitu ya Video tentang Yusuf Mansur dan orang-orang yang merasa menjadi korban dari bisnis atau usaha beliau gitu ya Dengan harapan semoga mendapat tanggapan dan klarifikasi langsung dari beliau Yusuf Mansur ya Mengenai masalah ini Karena terus terang saja masalah ini sebenarnya saya juga sudah lama mendengar masalah ini Dari jauh-jauh sebelum ini kembali mencuat gitu Namun saya masih, masih apa namanya Masih ragu dan masih, intinya saya tidak pede untuk membahas masalah ini gitu Karena juga seperti yang, ya kita ketahui bersama teman-teman juga sudah tahu kan Yusuf Mansur ini juga merupakan seorang ustad gitu Yang dimana beliau sering membawa kajian di mana-mana gitu Makanya ada masalah seperti ini juga kayak tidak percaya Tapi korban terus bermunculan Orang yang merasa mengaku menjadi korban terus bermunculan gitu Dan masalah ini timbul tenggelam Sampai kemudian dibahas oleh Ustadz Edy Mulyadi atau Bang Edy Di channel Youtubenya sendiri Bang Edy Channel Dan kemudian dibahas oleh Bunda Nino Warisman Dimana mereka juga dua tokoh gitu Dua tokoh yang levelnya kalau menurut saya sudah nasional gitu Intinya ini bukan masalah sepele Ini sudah masalah serius dan Saya mau ikut-ikut andil untuk Membahas apa namanya Menyebarkan konten ini Tidak lain dan tidak bukan hanya Agar ada keadilan disini gitu Agar orang-orang yang merasa haknya Diambil atau merasa dirugikan Bisa dikembalikan kalau memang Kalau memang ini Benar-benar gitu ya Dan Ya semoga saja kita Dalam waktu dekat ini mendengar Klarifikasi langsung dari Yusuf Masur gitu Mengenai masalah ini Ini video Potongan dari Video kemarin ya sebenarnya Jadi ini sebenarnya agak terbalik Harusnya memang Beliau ini dulu yang bicara Tapi saya potong khusus untuk Korbannya saja Ini Pak Siapa lagi nih sebentar Sekarang saya boleh meminta Mas Yeri Muhammad Ini Pak Yeri Muhammad Ini beliau juga merupakan Wartawan senior ya Beliau merupakan wartawan senior Dan dalam video ini Beliau ini mengaku Sudah kenal dan berteman Dengan Yusuf Masur Selama 20 tahun Dan dalam video ini Beliau mengungkap Banyak hal Banyak hal ya Secara belak-belakan ya Di sini ya Nah kita simak bersama saja Ini ngomong-ngomong Ini di channel Bunda Nenowarisman ya Video ini dari channel Bunda Nenowarisman Kalau untuk Lebih lengkapnya ini Sekitar 1 jam lebih ya Tidak mungkin saya Putar di sini semuanya Bakal panjang banget Kalau kawan-kawan Pengen lebih lengkapnya Langsung saja ke Channel Bunda Nenowarisman Di situ tulis saja di Youtube Nenowarisman Atau nanti Insya Allah nanti saya tampilkan Di deskripsi ya Link video lengkapnya ya 1 jam lebih di sini Dikupas tuntas Ada 3 korban di sini Kemudian ada Wartawan Pak Darso juga di sini Yang Gencar atau banyak Menulis buku Mengenai usaha-usaha Tentang Yusuf Masur Itu saja Seperti itu saja sih Kita langsung saja simak video Dari Wartawan Senior ini Sekarang saya boleh meminta Mas Hari Muhammad Untuk memberikan Karena ini kan sebuah bisnis Yang Apa ya Yang Namanya tuh Connected ya Connected gitu Kalau gak salah kan Yang bersangkutan Pak Yusuf Mansur Itu kan Punya Apa Pesantren kan Yang terkenal Daku apa gitu Darul Quran Darul Quran Kemudian juga ada Macem-macem usahanya gitu loh Mungkin Mas Hari yang udah Senior Kewartawanan Yang udah Wah udah Kalau di Kan ini Keluar tulisannya Wartawan Gitu Kalau kulitnya disingkat Tulisannya Wartawan Gitu Iya Jadi Ini memang Persoalan yang bukan Satu dua tahun Ini Tapi sudah mulai terasa Di 2014 Ya Sebenarnya Penghimpunan dana Atau Investasi yang melibatkan Ratusan Bahkan Ribuan jamaah Ini Bukan hal yang baru Bagi Submansur Jadi Ini bukan Kasus-kasus yang Biasa Tapi memang Luar biasa Jadi ada Tahun 2009 2010 Itu ada Kasus Investasi Batu Barah Itu juga Endingnya Ngebubar Dan Investasi Tidak kembali 100% Lalu 2012 2013 Ada Yang namanya Patungan usaha Patungan aset 2013 2014 Saat muncul Konotel Moya Fidi Terus itu Berulang-ulang itu Sampai Akhirnya ada Nabung tanah Yang disasar Para tenaga kerja Yang ada di luar negeri Nah Dari Investasi Investasi Tadi yang disebut Itu ada Patungan usaha Ada Konotel Moya Fidi Ada Nabung tanah Itu yang ini ya Masa yang biggest Ya Memang kedengeran Betul Betul Itu yang ada Wujudnya Yang patungan usaha Itu Wujudnya adalah Hotel City Itu patungan usaha Itu Hotel City Hotel City Tapi kalau konotel Tidak ada Wujudnya Tapi ada Rencana tempat Nah Nabung tanah itu Malah Budah sama sekali Budah sama sekali Tempatnya dimana Terus akan dibangun Kenapa juga gak jelas Sampai hari ini Gitu ya Tapi udah ini mas Udah ketarik Oh iya Sudah ketarik Terutama Tenaga kerja Indonesia yang ada di Hongkong Yang jadi sasaran Oke that's right Nah Dari kasus-kasus ini Dia tidak menyelesai kasus Yang pertama Tapi membuat Kasus baru Kasus baru muncul Dia membuat lagi Terus begitu ya Dia berlari-lari Dengan Nasib orang Nah Saya sudah mengingatkan Dia sebagai teman Gitu ya 20 tahun saya Berteman sama Yusuf Mansur itu Sebagai teman Saya mengingatkan Kalau ada Narasi Harus dijawab Dengan narasi Dia diem aja Gak mau menanggapi itu Tapi tetap membuat Kasus-kasus terus Gitu ya Terakhir ya Bukunya Mas Dar Sobanya Akhirnya saya juga Nulis buku Tentang Yusuf Mansur Nah Itulah yang Akhirnya Membuat Saya Ya tidak Beli diam Karena Amar ma'ruh Nahimungkar itu Adalah risalah Para nabi Masya Allah Jadi ketika Bani Israel Itu tidak Melaksanakan Nahimungkar Maka Allah Melaknat mereka Itu lewat Kelisan Nabi Daud Dan Nabi Isa Nah semua Nabi itu Risalahnya adalah Marwa'ruh Nahimungkar Ketika Nabi Muhammad Sudah selesai Maka Dilanjutkan oleh Para ulama Mestinya Para ulama Para ustad Ikut menegur Si Yusuf Mansur itu Tetapi karena Ini belum pernah Kita dengar Dan kalau Tawahdai itu Hanya satu dua Terus selalu Hilang gitu aja Suaranya Maka Yang bukan Ulama pun Wajib Melaksanakan Nahimungkar itu Nah Karena ini memang Risalah Kenabian gitu ya Tidak boleh Putus disitu Artinya Kita punya Misi Menyadarkan Yusuf Mansur Supaya Dia selesailah Untuk Yang begini Selesaikan dulu Urusannya Terus Jangan membuat Investasi-investasi Yang membuat Orang banyak Kecewa Gitu loh Sementara dia Akhir-akhir ini Kan gitu Tadi itu Terakan Was Darso Bayar pajak Sehari bisa 100-200 juta Luar biasa Itu kan Itu kelas kakak Kelas kakak Sehari Sehari itu Sehari Sehari Diklir 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 Dikumumkan gitu Iya Dikumumkan Terus Beli saham Bank Masya Allah Luar biasa Sementara ini Uang recehan Ibu-ibu Mak-mak ini Yang 10 juta 12 juta Gitu ya Gak kunjung Dikembalikan Iya Ada ini Mas Nanang Yang kebetulan Berhalangan Hadir Orang Surabaya Itu 10 juta Di 2012 Dengan patung Wana usaha Sejak 2018 Dia cari informasi Akhirnya dapat Sampai hari ini Tidak keluar juga Bukti-bukti sudah ada Bukti transfer Semacam-macam Diminta itu aslinya Ada ya? Ada Diminta Tapi uangnya juga Tidak dijadikan Sampai hari ini Jadi inilah Kenapa kita harus Terus Mengingatkan Yusuf Mansur Ya cara kita mengingatkan Seperti ini Ketika dia kita ingatkan Baik-baik Itu sudah ya Kalau Karena saya wartawan Jadi saya Melalukan pendekatan Apa Pertemanan gitu ya Saya ingatkan Ini harus begini-begini Iya-iya Mas itu Perjanjiannya itu Bagi hasil Apa gimana Ada Sudah terima Bagi hasil Belum Jadi Seperti gini Janjinya ya Kalau hotel Siti Atau kondotel Moya Fidi Itu kan Investasi itu Sepuluh tahun Nanti uang kembali Terus Dengan bagi hasil itu Setiap tahun Delapan persen Semuanya Tidak terjadi Gitu ya Ketika Sepuluh tahun Memang nanti Dua ribu Dua puluh dua Ya Jatuh temponya Tetapi Ibu-ibu ini Sejak tahun kedua Sudah tidak dapat Laporan lagi Tidak sesuai dengan Janjinya Jadi laporan Keuangan gak ada Webnya juga Sudah Gak aktif Bagi hasilnya Apalagi Karena itu Sebagian Itu menarik Investasinya Ada yang berhasil Seperti Pak Darman Saya kan ini Satu dari Sekian ribu Orang yang Mencari Contoh untuk dikasih tahu Ke orang lain Bahwa ini sudah selesai Nah begitu Sementara kita melihat dia Dengan wahnya Pemberitaan tentang dia Sangat bombastis gitu Ya Ibu-ibu ini merasa Menjerit itu Batinnya Uang saya segini Tidak dikembalikan Tapi dia Bisa bayar pajak 100-200 juta Luar biasa kan Baik nanti kita tanyain langsung ya Nah Terima kasih ya Eh sudah ya Sementara 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 ya Selesai Kita akan menimba ilmu lagi Karena beliau Ternyata 20 tahun Berkawan Pastinya Pastinya sangat Kenal ya Dengan Yang kita kenal Sebagai Ustadz Yusuf Mansur Rasanya Rasanya saya pun Agak gimana gitu ya Karena kita kan Kalau itu Seorang ulama Kita kan hormat gitu ya Namun Kalau saya Disini dihadapkan Saya baru dapet cerita sedikit Saya udah Udah sedih banget Dengan Apa namanya Kisahnya Salah satu ya Yang disamping saya ini Mbak Hilwa Jadi Ibu Hilwa ini Ya Biar Ibu Hilwa cerita sendiri aja ya Bagaimana gitu loh Saya Baru dapet ceritanya sedikit Udah Gimana ya Renyuh gitu Ya bisa merasakan Apa yang dirasakan Sama Ibu Hilwa Mbak Hilwa Silahkan di Ya itulah Pemaparan Sedikit pemaparan Berdurasi sekitar 8 menit ini ya Ini saya Cukupkan sampai disini saja Intinya kalau mau Lebih lengkapnya Langsung saja Kunjungi channel Bunda Neno Warisman ya Disitu lebih lengkap Sampai Selesai Sampai tuntas ya Disini saya Yang ingin memberi Apa namanya Sekedar cuplikan ya Biar kawan-kawan Yang ingin lengkapnya Langsung kesana Karena menurut saya Ini bukan masalah kecil Dan masalah sepele ya Untuk orang-orang Seperti saya Seperti kita Ya masyarakat yang Kalangan Ekonomi menengah Ke bawah ya Duit 5 juta 10 juta Mungkin untuk orang-orang Kaya itu receh Tapi menurut kita Menurut saya itu Duit yang sangat Banyak dan Sangat Berharga ya Untuk kebutuhan Sehari-hari Makanya Saya memposisikan diri Sebagai korban Ibaratnya Ikut merasakan Betapa sedihnya Apalagi di saat Pandemi Seperti Hari-hari ini Duit itu sangat Berharga sekali Duit segitu Nominal segitu Sangat berharga sekali Sementara di sisi lain Kita mendengar Beliau Yusuf Mansur Dan itu ada di berita Memang Saya juga sudah cek Di berita di channel Youtube TV One Disitu ada Judulnya itu Yusuf Mansur Membayar Pajak sampai 200 juta Perhari dan disini Ditegaskan juga Sama Pak Yusuf ini ya Selaku wartawan senior Dimana juga Diungkapkan oleh Pak Darso Dan Pak Darso ini Baru tadi pagi itu Menghubungi saya Beliau Mungkin kita akan Membuat konten Di Cahislam juga ya Beliau mungkin akan Kita wawancarai Insya Allah Kalau ini jadi Kita akan bertemu Pada hari Sabtu Kalau enggak hari Sabtu Antara hari Sabtu Dan hari Minggu ya Kebetulan beliau Mau ke Surabaya Dan akan mampir Ke tempat kami Dan kami akan Wawancara Insya Allah Disitu juga beliau Di dalam Pesan Whatsappnya Akan membawa Buku-bukunya Karena beliau banyak Menulis tentang Yusuf Mansur Dan segala bisnis Investasinya Intinya saya disini Dan kita semualah Tidak ingin Ada sesuatu hal Yang seperti ini terjadi Apalagi ini ada Nama Ustadz Ustadz Yusuf Mansur Yang selama ini Kita sudah kenal Saya pun Tidak ada niat Tidak ada niatan lain Disini Tapi karena Apapun itu Apapun itu Ini sudah Menyangkut korban-korban Dan sudah Menyangkut duit Perkara Perkara Yusuf Mansur Nyumbang Kesana Kesini Dengan Apa namanya Kedermawanannya Itu hal lain Tidak bisa kita Campur adukan Karena ada juga Komentar Youtube Seperti itu Tidak bisa kita Campur adukan Karena yang namanya Ada korban Ya tetap harus Diperhitungkan Karena itu juga Haknya Haknya dia Terlepas dari beliau Apa namanya Infak kesana kemari Apa namanya Nyumbang Apa segala macam Itu perkara lain Tidak bisa dicampur adukan Tidak bisa dicampur adukan Mengenai kebenaran Dari masalah ini Kita juga Memang harus menunggu Yusuf Mansur Walaupun Kalau saya merasa Ini memang Sudah terlalu banyak Yang bicara Sudah terlalu banyak Dari korban Dari beliau sendiri Ini Mengaku sebagai temannya Yusuf Mansur Selama 20 tahun Wartawan senior Ini mengaku sebagai teman Yusuf Mansur Tapi berani berbicara Seperti ini Berarti kan memang Ada something Disini Ada sesuatu Disini Yang perlu Digali lebih dalam Lagi Agar Kalau saya ya Minimal Minimal Orang-orang yang merasa Dirugikan ini Mendapatkan haknya kembali Karena saya selalu Seperti yang saya bilang tadi Memposisikan diri Sebagai mereka Bagaimana kalau kita Ada di posisi itu Merasa dirugikan Uang segitu Kalau menurut saya Itu banyak banget 10 juta itu Masya Allah itu Banyak banget Buat kebutuhan sehari-hari Sementara di sisi Lani Yusuf Mansur Punya duit Banyak Kalau misalkan Masalah ini Benar-benar Benar Ya kan Enak banget Kalau duitnya itu Tinggal dikembalikan Agar tidak ada lagi Yang menangis Tidak ada lagi Yang menangis Merasa dirugikan Dengan masalah Seperti ini Jadi kawan-kawan Saya harap Berkomentar Dengan bijak Bebas berkomentar Di kolom komentar Tapi dengan bijak Karena Jangan sampai kita Merasakan posisi Seperti itu Alhamdulillah Kalau yang Tidak mendapat Masalah seperti ini Yang serupa dengan ini Tidak ada hubungannya Maksudnya Masalah lain Tapi serupa dengan ini Alhamdulillah Mungkin tidak Tidak kena Tapi bagi kawan-kawan Yang kena masalah-masalah Seperti ini Itu masalah berat Masalah besar Karena duit Berbicara masalah duit Ini Sangat Sangat sensitif Oke Cukup sekian video dari saya Sekali lagi Kalau untuk nonton video lengkapnya Langsung saja ke Channel Bunda Nino Warisman Disitu lebih lengkap Semua ada Sebenarnya disini Korbannya kalau tidak salah Ini ada tiga Ibu-ibu semua Kemudian ada pembicara Ini dari wartawan Dua orang Pak Darso dan Pak Yusuf ini Dan ada Bunda Nino Warisman Disitu sebagai moderator Langsung saja ke Channel beliau Nanti juga saya bakal tampilin di Kolom deskripsi Saya Halit Al-Walit See you On the next video Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu Bahwa nanti Di suatu masa Akan terjadi Umat Islam Tidak akan menegakkan Amar Ma'ruf Nasimun Kar lagi Lalu apa jadinya Umat ini Lalu tidak lagi Menegakkan Amar Ma'ruf Nasimun Kar lagi Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton